Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Irfan Tanjung. Ya Irfan Tanjung, silahkan dengan laporan Anda. Ya silahkan Irfan Tanjung. Ya ayo hingga siang hari ini proses penertiban bangunan liar yang berada di Kolontol Kalijodo, Jakarta masih terus berlangsung. Dan memang hingga siang hari ini pun tinggal proses pembersihan saja yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Yang dimana sebelumnya tadi memang proses penertiban bangunan liar ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi setelah dilakukannya apel bersama. Ada sekitar 1.600 personil gabungan yang terdiri dari Polri, kemudian TNI, Satpol PP, dan juga intansi-intansi lainnya. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga ayu bahwa ada sekitar ratusan jiwa yang menempati ratusan bedeng yang berada di kolong jempatan ini. Yang dimana setengah dari bedeng tersebut ini digunakan sebagai tempat prostitusi. Bahkan tadi kami sempat menemukan beberapa alat kontrasepsi yang telah dipakai, kemudian juga ada botol minuman keras. Dan memang penertiban bangunan liar ini tidak ada perlawanan sama sekali ayu dari warga sekitar. Karena memang jauh-jauh hari pihak polisian telah melakukan sosialisasi giat kondusif terhadap warga atau pemukiman yang berada di kawasan ini. Sehingga tadi kami memantau bahkan ada warga yang secara sukarela membongkar bangunannya sendiri. Dan memang tadi kami memantau juga ada sekitar 4 alat berat yang digunakan untuk membantu proses dari penertiban ini. Dan memang nantinya untuk warga atau ratusan warga yang tadinya menempati kawasan ini akan direlokasi ke beberapa rusun yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun penempatan atau relokasi dari warga tersebut ada syaratnya. Di antaranya adalah harus ber-KTP DKI Jakarta. Namun bagi warga yang menempati kawasan ini, namun tidak memiliki KTP DKI Jakarta atau warga pendatang akan dipulangkan oleh Pemprov DKI Jakarta ke kampung halamannya masing-masing. Ayo. Ya terima kasih Irvan Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.